Anies Baswedan masih menunggu kesimpulan dari konsolidasi yang dilakukan Partai Politik, Parpol, yang mengusung dirinya maju menjadi calon Gubernur Jakarta. Sejauh ini, PKB resmi mendeklarasikan Anies maju pemilihan Gubernur, Pilgub, Jakarta, tiga partai lain yakni PDIP. Nasdem dan PKS juga telah memberi sinyal kuat untuk mengusung Anies Baswedan ikut kontestasi Pilgub Jakarta. Kepada wartawan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu terang-terangan masih menunggu keputusan dari Parpol terkait pengusungan dirinya, termasuk siapa wakilnya nanti, Anies membeberkan, DPW-PDIP DKI Jakarta telah berkomunikasi dengan dirinya terkait Pilgub Jakarta. Begitu juga dengan PKS maupun Nasdem yang menjalin komunikasi, namun demikian, Anies menyampaikan komunikasi yang terjalin belum sampai pada kesimpulan. Sementara, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, tegas mengusung Anies Baswedan maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur, Pilgub, Jakarta, Ketua DPW PKS Jakarta, Hoirudin menerangkan bahwa keputusan itu setelah PKS melakukan musyawarah pimpinan tingkat provinsi dari hasil musyawarah. Ada tiga nama dari internal PKS dan satu nama dari eksternal yakni Anies Baswedan yang diusung partainya Gub Jakarta. Namun demikian, Hoirudin menegaskan jika nama-nama tersebut merupakan usulan dari berbagai pihak. Terkait kesiapan PKS jelang Pilgub, Hoirudin berujar telah menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai politik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!